Intro Oke kembali lagi bersama gue Berto Dan kali ini gue mau mereview sebuah Figur unik dari masa lalu Yaitu Mobile Suit in Action Dengan dua tanda seru Mobile Suit Gundam Ya jadi gue baru Bukan baru ya Sebelum udah dari beberapa bulan lalu cuman gue Maksudnya baru pengen mereview ini Sekarang ini salah satu figur yang Kalo kalian kelahiran berapa ya Kalo kelahiran tahun 90an Banget lah Terus sempet ngerasain Kalo kalian orang Jakarta ya Ke Pondok Indah Mall Dulu jaman-jamannya Kid Station masih ada di luar Yang di luar yang sekarang Adalah kolam renang gitu Ini tuh adalah figur yang cukup sering gue Liat di Kid Station itu dulu ya Termasuk Kid Station Mall Taman Anggrek Dulu Kid Stationnya gede banget Dan figur ini dulu masuk Masuk Indo Masuk toko mainan Indo Gue inget banget Karena boxnya tuh keren Kalian liat lah Nih gue ngebahas box dulu Ini figurnya udah gue buka Cuman gue simpen lagi Karena emang ini bagus Gue gak tau ini apaan Karena figurnya bagus dalam box Kotaknya juga bagus banget sebenernya Klasik Aduh gila ini layoutnya keren sih Gue Ini Dulu ya Bulat gue dulu ini kayak Pengen banget gue beli Tapi pas gue punya Jadi kayak Oh gini doang Jadi gue masukin box lagi Tapi akan gue jelasin Kenapa Ini sambil gue buka Bukanya gampang ya Jadi Ini tinggal potong Lakban bening yang ada di belakang sini Baik kiri atau kanan Cuman kalo udah dipotong Bagian plastik ini gak nempel lagi sih Jadi gue sarankan Kalian potong satu sisi aja Terus figurnya keluar kayak gini Ini Isinya gini doang Jujur aja Gini doang Tapi Atas bawahnya ini kan Ada Ini ruang sih Ini ruang sih Tapi gak ada apa-apa Gak ada manual Gak ada apa-apa Karena semua manualnya di belakang Oh iya kita liat bagian belakangnya dulu ya Disini bagian belakang manualnya kayak gini Eh belakang manual boxnya Open hand Open hand A Open hand B Dan close hand Gundam Beam rifle Hyper bazooka Hyper bazooka can be held on one back Beam saber Beam javelin Javelin ya Front side Back side Back side with shield Ya itulah Gak emang figur ini gak banyak yang ditawarkan Tapi Ini adalah pendahulunya robot Damacy E sih Ini adalah pendahulunya robot Damacy E Sebelum robot Damacy E Dan yang kalian nonton sebelumnya ya G-Frame Figur ini klasik Dan gue seneng Sebenernya seneng banget Hitungannya seneng banget Kalau cuman dipajang dalam box ya Cuman pas Dipegang di tangan tuh kayak Ini tuh Mau dibilang berat Berat Tapi bukan yang Apa ya Bukan berat banget Tenggak sih Cuman emang kerasa padet gitu loh Karena Ini bahannya bukan Bukan plastik keras ABS ya Tapi ini PVC semua bahannya Semua Dari ujung ke ujung Termasuk kayaknya Gue gak tau yang sendi ini Kayaknya sendi ini plastik keras sih Kayak Plastiknya apa Yang cukup Khusus bagian sendi-sendi Sikut Denggul ini Dia beneran Plastik keras Bukan PVC Kayaknya ya Tapi Hampir keseluruhan Bahannya Figur ini tuh PVC Bentar ini gue Bawa boxnya lagi deh Biar agak lebih tinggi Kayaknya ini jadi lebih pendek gitu Setelah dikeluarin dari box Ya Jadi Figurnya kayak gini Dan aksesor yang didapet Tentunya Tidak sedikit sih Cuman Nanti akan gue jelasin juga Disini tuh Moldingannya Molding Figurnya Untuk tahun segitu Udah lumayan keren Tapi bukannya tanpa masalah ya Ini Beam Sabernya 2 Karena bahannya PVC Bukannya berarti tanpa masalah ya Ini Hyperbazooka Beam Rifle Beam Riflenya Sudah Skopnya udah Fix miring Bukan lurus ke atas gitu Ini juga gak bisa digerakin sih Bagian handle bawahnya ini Terus Optional Handnya Ada 3 Oke Ini ada tangan yang Ketutup ya Fish Close Fish Bentuknya kayak Tangan mau ninju Sama Satu lagi Jari Maksudnya Tangan megang Beam Rifle Ataupun Hyperbazookanya Hampir gue lupa Namanya Ya Kenapa gue bilang Figur ini Bukan tanpa masalah Itu karena Gini sih Jujur aja Yang bikin gue Sedikit kecewa Tuh adalah Bahan figurnya tuh Menyebabkan Figur ini Jadi terlalu Apa ya Terlalu lemes sih Bisa dibilang Figur ini Terlalu lemes sih Kayak Ini sih oke ya Sikut gak kendor Ya Dengkul Lumayan lah Gak terlalu Lulus sih Ini agak kendor Tapi bukan kendor Banget sih Ya segitulah Nah tapi ternyata Ini mulai Agak lucunya gini sih Ternyata kalau Di beberapa Nah Dia tuh jadi Gampang copot Ternyata Gak patah Tapi gampang copot aja Kayak Loh Figurnya gini Tuh kan Gampang copot Gila Gue Ya gue sih dapet ini Murah sih Gue dapet ini Harga super duper murah Untuk sebuah barang kuno Gitu di lelangan lokal Dia bisa Bisa di Kesampingin kayak gini Cuman Ya gitu Kalau kelebihan Jadi gampang copot Dan Dan artikulasi armor Pundaknya emang Kendor juga Karena kan dia Ngikut si ini Yang ngikut Lenganya juga Terus disini Dia Saking Swivelnya Saking terlalu niat tuh Bisa Ya kalau Kalau terlalu kenceng Kayak gue ini Ya bisa copot Tapi sebenernya gak Intensional kayak gitu sih Nah terus Ini tuh Rock ini tuh gak bisa gerak Gak bisa gerak ke depan Kayak model kit HGUC sekarang Ataupun G-frame G-frame tuh bisa loh Rocknya ke depan Tapi ini karena dulu Ya Figur gundam ya Figur jadi Jadi Dan mungkin Gimana ya Teknologinya belum nyampe Apa gimana Jadi Ini tuh sebenernya gak bisa Terlalu spread Karena kalau spread Nah Dia jadi kayak gini Ini gue cuman Ini bukannya Bukannya gimana-gimana ya Mungkin kalau Mau dibilang jelek silahkan Enggak ya Enggak apa-apa juga Ini karena gue kan Sengaja ya Sengaja nyoba Kayak Kalau gue nge-spread Figurnya ke samping Itu gimana gitu loh Karena kan Ini juga Rocknya tuh gak bisa Kesamping Rock sampingnya tuh Gak bisa kebuka Kesamping Terus Kalau soal Ke depan Ya bisa sih Cuman gak jauh Karena rock ini kan Tidak gerak Terus ya Kesamping kayak gitu Tadi ini sih Ini sikut sama dengkul Cuman 90 derajat Bal joinnya tuh Lebih unik lagi sih Bal joinnya tuh Beneran Ngikut Disini Ngikut Disini nih Di atas Angkel Jadi Yang ada Angkel guard ini tuh Dia ikut bergerak Sama bagian kaki Kakinya juga gede banget ya Oh tapi Ini Terlepas dari Pilihan sendinya Yang rada aneh Gampang copot Apa gimana Tapi Gue akui Panel lining Dan Catnya oke Ini tapi figure ini Banyak cat ya Jadi kayak Ini plastik putih Kayak ini ya Kayak si putih yang lainnya Dicat merah Dicat biru Dicat kuning Ini pun juga sama sih Ini cat Apa Plastik putih Dicat abu-abu Gitu lah Tapi emang gue Yang gue cukup kaget adalah Mereka dulu bisa Molding ini cukup detil Maksudnya detilnya bagus Detil kakinya bagus Catnya rapih Terlepas dari sendinya Yang Aneh gak karuan tuh Dia tuh cukup bagus Nah kita coba zoom in Ke mukanya ya Mukanya juga bukan yang Ganteng banget RX 7-8 Yang ganteng banget gitu Oh ini kepala juga Cuman swivel ya Gak bisa Gak bisa Apa namanya Gak bisa nengok ke atas Ke bawah gitu Gak jadi swivel Cuman gitu doang Apa lagi ya Oh ini Ini bisa di Kedepanin Ini bisa Maksudnya Digerakin ke ini Tapi ini juga Kayak gampang copot Tuh kan Ini sengaja gue copot Tapi emang gampang copot juga Ternyata Nah ini figure tahun 99 ya Bener-bener Sebelum tahun 2000 Banget Nah Cepot juga Ya kalian bisa lihat Ada detail marking Tapi itu sih Moldingnya Tidak seberapa Tapi panel liningnya Rapi Gue suka ngeliatnya Apa Bener-bener figure ini Klasik Klasik banget Dan gue punya figure ini Di tahun 2021 21 tuh kayak Wah gue punya nih figure ini Kok bisa sih Oh ini dia gak ada Eh dia ada bicep swivel Oh ada Dia ada bicep swivel Di atas sikutnya Oke itu Itu Salah satu point plus Yang gue tidak Tidak duga sih Oke Malah jadi copot Gak apa-apa Oke Kalau kita pakein Aksesorisnya sih Kayak begini ya Kita Yang agak ribet tuh Adalah pakein perisai Jadi perisai itu Tangannya kan Sempit ya Bukaannya Kalau mau sih Kalian bisa copot dulu Apa sih Tangan ini Kita pasang di handle Kita pasang di handle Kita masukin lagi Ini cuman biar Lebih gampang sih Mungkin kalau kalian Punya figure yang sama Figure MSIA yang sama Mungkin kalian Mungkin masang lebih gampang Nah tapi Itu karena Ada beban perisai Di tangan kiri Dia jadi Ya Jadi gampang copot juga Sepundak-pundaknya Dan ya Ini Karena Berat juga PVC itu Ya bisa dibilang berat sih Plastiknya Dia jadinya ini sih Oh Terus ya itu sih Panel liningnya kan Di beberapa sisi Ada yang agak tebel ya Kayak disini tebel banget Disini tebel banget Di beberapa sisi Emang agak tebel lah Tapi Ya itu Gue suka aja Ngeliatnya klasik gitu Figure ini tuh Kalau kita liat Cuman sebagai Dipajang dalam box Itu beneran Beneran lucu sih Seolah kayak Gak untuk dimainin cukup Pajang dalam box aja Terus Beam sabernya Gak bisa dicopot Tapi kita dapet Dua beam saber Yang bentuknya gak Bentuknya gak Karuan Tapi ini bisa dibetulin Pakai air panas Terus dicelupin air dingin Yang kayak gue jelasin Di review build Nama cross kemarin Bentuknya gak Karuan Geli banget Liatnya sumpah Tapi dia bisa dipasang Disini Cuman kayak Kalau kalian bisa Liat Bentuknya gak Haruan Dahlah kita copot aja Oh ternyata gampang Juga dicopotnya Yaudah Terus kalau beam Beam javelin Bentuknya lumayan Oke sih Ini kayak Oh ini plastik yang lebih keras Ini bukan PVC ya Bagian ini Kalau dipatah Gitu Dan gue tidak akan Coba patahin juga sih Tapi yang PVC Cuman bagian ujungnya doang Kalau kita coba Ini Ini belum gue sempet Coba mainin paket Yang ini ya Ya akan copot Gue emang punya Cita-cita Untuk punya figure ini sih Entah Berapa lama ya Dari gue kecil Sampai sekarang Gue masih pengen punya Akhirnya gue berhasil punya gitu Meskipun gak harus RX-78 juga sih Oh ternyata lumayan oke Gak harus RX-78 juga sih Tapi Ya Ya udahlah Adanya ini Dan murah Ya udah Kenapa tidak Tapi ternyata Lucu juga ya Yang tombak Lumayan oke Yang beam javelin Lumayan oke Terus Apalagi yang belum Oke Beam rifle Kita coba Jadi beam rifle itu Gak bisa dipegang Dua tangan Cuman beneran Satu tangan doang Jadi tangannya itu Terus Di slot aja Di slotnya Bukan di slot aja Ya gampang-gampang Susah mungkin Ya gampang juga Ternyata Ya lumayan lah Kalau pake yang ini Ya pake beam javelin Nama ini Lumayan lah Terus sambil kita coba Pake lengan tertutup ya Oh ini shieldnya Harus dipegang Pake pegangan ya Jadi dia gak ada Lobang yang di Sebelah sini gitu Jadi emang harus Dipegang pake pegangan Besyung Besyung Belediya Ya itulah Terus Terakhir kita coba pake Apa namanya Kita coba pake Hyper bazooka ini Gue kira Hyper bazooka itu Nama bazooka yang pas Dia pake New Gundam Bukan ya Gue gak hafal sih Tapi ya yaudahlah Kok bentuknya jadi Melewat begini ya Coba-coba Kalau kita pake ini Ini bisa gak Kita pake Yang ini Soalnya ini tangan Tangan beam saber sih Kayaknya gak bisa ya Sempit juga Iya bener Harus pake Harus pake yang ini sih Coba Besyung Besyung Ah ya Cuman ya gitu Bentuknya jadi Hahaha 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 Ya Ya Melewat Padahal dia itu lurus Oh dia Oh dia muter Disini Coba Coba Masih seberapa lurus gak dia Ya lumayan sih Oh iya Mesti diputer sedikit Swivelnya disini Terus baru bisa Ya cukup lurus lah Daripada Daripada yang tadi Ah ya lumayan Lumayan Tapi ini akan tetep masuk box sih Gue tidak akan pajang ini Oh iya Terus Apa Dia bisa ditaro disini Kan ada slot Di bagian belakang Rocknya Ini bisa pake Sini atau yang sini Kan ada tonjolan ya Ada tonjolan Jadi bisa pake yang mana aja Dia bisa ditaro disini Dia bisa ditaro disini Terus apa Perisainya Perisainya Sebenernya dia gak ngomong Handle lebih harus dicopot apa enggak Tapi handle emang bisa dicopot Supaya Si perisai bisa masuk Kesini sih Jadi kan ini Apa Si pack yang ini Ketemu Lobang yang ini Oh iya masuk Masuk lumayan Ya oke Ya oke Oke Lumayan Bukan figur yang bagus-bagus Banget sih Tapi kayak Gak seburuk itu juga Kalau kita sedikit Mengusahakannya Penilaian orang Beda-beda sih Tapi menurut gue Ini bukan figur yang Super bagus banget Tapi kayak Lucu juga Astaga Bentuknya kaku banget Sumpah Ini juga copot lagi Udah lah Kita copot aja Oke Buat Perbandingan ukuran ya Ini gue pindahin dulu Kalau pakai Buat perbandingan ukuran Ini figur ini kecil BTW Gue kagetnya adalah Oh ternyata figurnya kecil lah Gue kira gede loh Gue kira kayak 6 inch gitu Enggak ternyata Mungkin Seberapa ya Ini gue ada bandingannya Sama cross Dia 3 inch ya Ternyata ya Bukan 6 inch Coba kita zoom Eh kita fokusin dulu Ya 3 inch tinggian dikit lah Enggak mentok 3 inch juga sih Mungkin se-G frame kali ya Abis ini gue masukin G frame Oh yang gue lupa Jelasin di Video cross kemarin adalah Dia tuh Buat ngebedain mana depan mana belakang Lihat aja ada trigger nya disini Ada Tombol pelatuk Tombol trigger Tercetak di pedangnya Itu berarti sisi yang Bener untuk masang pedangnya Ya sedikit mirip lah Terus kalau ini sama High grid Gundam Blue Destiny Unit 3 Dan tentu saja yang tadi sempat gue sebut Sama G frame Oh G frame aja masih lebih tinggi Berarti dia Se Ya Se Se-shodo sih Se-shodo Kamen Rider Oke Kalau kita pindahin Gundam Dan kita bawa masuk Si Ho-Oh Soldier lagi Ya masih lebih tinggi Ho-Oh Soldier Figure jadul yang Akhirnya gue berhasil punya ya Ajaib sih Tapi itu Terlepas dari hal-hal yang kurang menyenangkan Kayak artikulasi kurang oke Atau mungkin Buat kalian yang nonton ini Ya apa namanya Panel liningnya terlalu tebel Ya menurut gue Figure ini tuh oke banget sih Untuk Ya kalau Kayak kalian seumur gue gitu Mem Apa Memiliki figure ini tuh klasik sih Salah satu cita-cita klasik gitu Mungkin Impian klasik Dari masa lalu Figure klasik Gue berhasil Punya Gue pengen berbagi aja soal Punya figure ini Nah ini kadang-kadang agak 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 aneh juga nyopot ininya agak susah Jadi Harap inget PVC itu Bukannya bahan yang paling kuat ya Dia bisa putus juga kok Kalau terlalu ini misalkan Lobang colokannya terlalu rapet Pas dicabut lagi Tidak hati-hati malah Jadi itu Soalnya kan dia karet ya Berpengaruh sama panas dan dingin Ya kalau dipajang sebagai Pose gini doang juga bagus sih Tapi gue gak terlalu suka patung sih Gue lebih suka action figure Daripada patung Kalau action figure kan masih diposein ya Nama juga action figure kan Kalau patung tuh Ya itu selera orang beda-beda lah Ya jadi sekian review kali ini Untuk MSIA Mobile Suit in Action RX-782 Gundam Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Tunggu menge- Hai-arti ya Hai ya Hai ya Hai ya I